...sosial yang mau tidak diberitahukan dan tidak diinformasikan terkait dimensi tersebut. Saya berbincang-bincang di sana terkait mereka mengeluhkan program BPJS yang mereka sampaikan. Donasi yang keluar itu tidak bisa disiplin. Walaupun begitu, karena ATM beliau adalah, ya, rusak katanya ya, rusak. Terus, takutnya butuh donasi besar, jadi bisa di-backup sama istrinya, katanya gitu. Itu pengeluaran besar. Terus, saya menanyakan, jadi, uang yang di istrinya itu masih itu? Masih. Semuanya yang di-split masih itu? Masih. Katanya, setelah itu. Sampai Mas Giri telah datangnya, akhirnya, Mas Giri datang, tidak ada pembahasan terkait donasi yang keluar juga. Pada saat di jalan, ya, Mas, kita baru berbicara terkait uang yang 90 juta itu udah ditanyakan, 95 juta kemarahan setiap, ya. Sudah ditanyakan dulu. Terus, saya bilang, uang apa? Saya nggak tahu soal-soal 90 juta setiap itu. Ternyata, uang 90 juta setiap, ternyataannya adalah untuk bayar hutan rumah. Gitu. Ya, sekali lagi dijelaskan, ada satu ternyataan untuk bayar hutan rumah. Dan disitu, jujur, saya kaget karena, apa ya, saya di sini, meminta tolong. Yang meminta tolong, terus saya juga merasa, ini adalah tanggung jawab saya, prioritasan Mas Atis adalah untuk operasi matanya agar sebenarnya bisa melihat seperti sebuah awal. Walaupun misalnya ada terkendala sedikit, seenggak itu masih bisa melihat dengan satu mata awalnya, saya tahu dia agak bisa bertahan dengan satu mata jenis. Gitu terus. Akhirnya saya melihatkan itu adanya permintaan dari keluarga dan kejujuran atas uang yang sedikit panjang. Sebenarnya, ya, Mas Yafi. Jadi, penjelasan dari keluarganya sedang ditanyakan sepertinya. Jadi, kita masih di sebelah Soktober, ya, Bunga? Di sebelah Soktober ini, sebetulnya pihak-pihak keluarga Mas Atis ini sudah cerita ya dengan saya tentang penggunaan uang yang selalu. Dan saya sudah menyarankan silakan langsung diundang. Sampai saja secara langsung berkenalkan. Karena kalau melalui perantara-perantara saya khawatir saya akan kurangnya ketambahkan. Kalau orang memang sudah kalah itu, sudah akan terlalu dipersalahkan lah. Tentanya, kita maaf saja. Dialihkan ke RADC, dengan kesepakatan bahwa dana yang sebagian besar itu yang di rekening Mas Atis akan dipindah-pindahkan ke rekening mas atas uang. Karena menurut penjelasan keluarga Mas Atis, ayahnya terutama beliau ini tidak mengerti caranya bagaimana sih langsung dia menggunakan uang itu di rumah sakit, daftar yang seperti apa, dan lain-lain. Ya, pada itu disepakati hari ini kita antar ke JSC dan ke BDK Bagi dan nanti juga ikut. Itu langsung kita sampaikan waktunya dokter BDK Cezana untuk apapun tindakan, daya, dan kemoyang masih bisa dilakukan, dilakukan. Jadi, apapun untuk pengobatan. Dimulailah estafet kemeriksaan dari tanggal 11 ini sampai nanti tanggal 8 belajar. Jadi, kesepakatan bagi DAK Bukan itu sudah ada di tanggal 11 ini juga. Yang dimana nanti besoknya di tanggal 12 di tanggal 12 ini osakus juga masih ke DSC pagi jadi di tanggal 11 itu ke ahli kelompok di tanggal 12 pagi ke ahli kornean jadi masing-masing spesialisasinya. baru siangnya ketemulah dengan saya di malponongan 2 Pak BUSI-an untuk menampingi. Karena kembali lagi menurut osakus dan keluarga mereka kurang mengerti untuk melakukan pemimpinan-pemimpinan sesuatu yang di bangun. Seperti biasa, kita yang bukan keluarga kandung atau ada hubungan suami istri dengan beliau kita nggak bisa ikut sampai ke depan. Kita hanya kasih tahu ya mbak ingin ngomong aja sampaikan apa maksud dan tujuannya kalau memang dipersulit ataupun seperti apa nanti kita bantu ngomong. Tapi ya Alhamdulillah disitu pelayanan bank BUSI yang cukup profesional bahkan dari teller mas Agus dibawa ke customer service disitu ada punya tiga pejabat panggung yang bantu mas Agus BUSI karena ya menjalankan sobat dengan baik karena memang yang hubungan-hubungan itu aja ya kita di luar itu ada saya ada wawannya ada ayahnya kita memang nggak nggak bisa ikut disini. Selanjutnya setelah yang sama tanggal 12 ini bangunnya kan tutup bang hari Sabtu hari Sabtu bang tutup jam kita selesai jam 2 ini selesai dari bang kita masih sempat diskusi lagi kita kalau bilang saya selesai di traktir kopi es kopi susu disitu nggak makan mas Agus dan keluarga bisa dicek aja itu ada fotonya ada gelasnya tapi ya kalau apa memang disitu ini 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 belum pernah belum pernah belum ya sebenarnya sih sebenarnya menurut kita berhentis ya dibahas itu ya tapi kalau memang sudah dibahas ya sudah kita juga berhentis kejadian paksaan dan ya memang pergerakan kepercayaan dan juga di tanggal sebelah situ pakatan yang pernah lakukan di rupiah ini juga atas dasar masukan dari bang Jensu juga ke mereka itu pakatan itu menurut mereka itu lah rata terbaik dan lagi ya adanya agar dimonitorin dan dikologi untuk kepenian pengobatan juga bisa dihitungan untuk anak-anak nah disini terakhir tuh itu juga kita tayangin di Youtube Mitenopi ada interview saya sama ayahnya Mas Arbus jadi memang dinamika di dalam keluarga yang kita tangkap ayah Mas Arbus juga agak sedikit pisau kalau uangnya ada di sisi istrinya atau keluarga istrinya karena bagaimanapun disitu beliau menyebutkan kalau mantan anak itu gak ada kalau mantan itu itu ada jadi beliau sangat setuju sangat percaya dengan proses yang kita lakukan dan bahkan disitu kita bicara banyak ada yang gak kita tayangin memang itu salah satu perkawatiran dari keluarga terakhir jadi dengan adanya neutral neutralitas dari ASA itu menjadi obat karena ini kita jelasin sedikit maju ya bahwa uang yang disebutkan atau diceritakan diminta atau diceritakan keayaan Mas Arbus itu kan berdasarkan ekosur bank ekosur kembangan bank senilai 95 juta koma 780 ribu sekian yang dikulatin 95,4 yang pada posisi Mas Arbus itu secara psikologis keluarga Mas Arbus dan keluarga kandung Mas Arbus gak punya pilihan untuk memfasilitasi itu tapi kan disini menjadi kendala yang dari keluarga istri Mas Arbus itu pembayaran hutang ini gak 95,780 ribu sekian itu sesuai duit yang ditransfer oleh istri dari Mas Arbus ke mereka karena kenapa mereka hanya memberikan eksposur bank bukti pembayaran jadi itu kan harus membuah ya ada bukti tagihannya sama bukti pembayaran kenapa karena ternyata pembayaran atau penunasan itu mungkin ada pengurangan sehingga ketika diminta mutas itu dananya dibayar lunas itu 35 juta aja bisa 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 yang sudah dibantu oleh gayasan dari teknologi terima kasih terima kasih sebelumnya begini bagaimana begini menjadi masalah iya tapi terjadi laporan belum ada dan ini baru pertama kalinya setelah saya menjalani kegiatan sosial ini 4 tahun dari 2020 saya resite itu di bulan November yang saya resite sekali lagi di bulan November saya sudah berjalan sosial sampai final saya memutus untuk saya resite saya fokus sosial membantu orang dan sampai dating ini baru satu kali itu itu aja roughly dari Isbagi Indonesia Tenovi kan disini niatnya membantu Agus ya dengan niat baik malah justru berakhir dengan dilaporin dengan adanya laporan ini apa sih mungkin yang bisa diambil dari kasus ini untuk Tenovi ya yang diambil dari kes ini sih ya secara pribadi kan saya disini sebagai komentir dan sebagai ketemu yang juga mungkin untuk kedepannya bisa lebih berhati-hati yang ingin dan atas tindakan saya ini juga sebuahnya saya kan sebagai manusia pasti gak lukit dari kesalahan saya akan belajar menjadi orang yang lukit terakhir terakhir itu terakhir dana yang memang sudah dalam naungannya yang itu seperti apa mekanismenya misalkan sudah selesai pengobatannya atau tidak jadi pengobatan yang mana masih kalau kalau sudah berbunyi panjang permasalahan dengan apakah akan dihentikan oh enggak kita tidak menggantikan itu tetap membuka uang untuk pengobatan tujuannya kan itu tapi kalau memang ada pernyataan atau seperti apa dari masakus tidak mau melanjutkan yang kita pastinya akan konsultasi dengan dina sosial karena memang dalam luar lingkung dina sosial itu ada namanya daftar penerima manfaat di sini tapi kita sudah berbunyi dan di sini di sini di luar mbak ya mbak ya mbak tadi dulu mbak aku milis dari Cipunika ini kan masyarakat ini terkenalkan luar lembaga sosial apa kan yang dilakukan oleh pihak dari habis ini di luar dua soal satu oke soal itu itu gimana misalnya luar kebanyakan apa ya iya lembaga sosial senyata itu kayak itu nilai itu gimana itu itu sebelum sih iya gak mungkin itu emang kalau itu gampang bahkan nanti kita bisa ya kita gak bisa jadi untuk ngap tadi memang kita